Halo selamat siang teman-teman semua kembali dengan saya Daniel dari The Tenning Brothers hari ini kita ada another Pajiro Edon yang kita kerjakan ya ini di blackout dan segala macam ini kan yang sering sekali dikerjakan di tempat kita yaitu ini di blackout dengan black gloss semua ya jadi ini aksen chrome nya udah di black gloss kemudian aksen-aksen silver nya udah di black gloss semua termasuk roof rack, pelek dan juga footstep ya nah tapi teman-teman kali ini kita mau nge-review lebih dalam mengenai lampunya sebelum kita nge-review lampunya kita mau cerita ya teman-teman jadi ini kemarin jauh-jauh dari Bekasi teman-teman jadi mobil ini kemarin dikendarai dari Bekasi sampai ke Surabaya teman-teman kemudian si owner nya ini pulang naik pesawat dan nanti mobil ini sebentar lagi kita akan recek ulang kemudian kita akan kirim ke Jakarta kembali ke Bekasi teman-teman for the record teman-teman kita punya towing juga ya kalau teman-teman butuh jasa towing teman-teman silahkan hubungi di kita juga karena kita banyak sekali request dari Jakarta dari Jawa Barat dari Bali dari luar pulau dari Kalimantan dikirim ke Surabaya kalau teman-teman kepingin untuk jasa antar jemput mobil silahkan teman-teman hubungi di kami nah kalau misalnya teman-teman kepingin tahu mobil kita seperti apa ini kita kasih cuplikannya sedikit nih nah teman-teman jadi ini pajero yang seperti biasa yang di blackout semua tapi blackout nya ini pakai black gloss ya teman-teman jadi aksen silver dan chrome nya semua di black gloss karena memang request dari si customer ini dia kepingin tampilannya kelihatan garang banget jadi memang kalau pakai black gloss ini dibanding black chrome dia tampilannya jauh lebih garang ya teman-teman nah kemudian ini udah di ripen juga ya ke warna hitam untuk di bagian pelaknya kita bisa lihat glossy nya bagus banget white look nya bagus banget dan tingkat kerapian kita kita maksimalkan semaksimal mungkin jadi kalau teman-teman lihat untuk perbandingan ya teman-teman untuk Fortuner 2.8gr yang tahun 2022 yang awal itu dia pelaknya masih belum pakai black gloss teman-teman tapi 2023 itu beberapa mobil sudah pakai yang black gloss untuk di bagian pelaknya tapi kilapnya itu berbeda kilapnya sequence ini memang tidak ada dua nya ya teman-teman karena bahan yang terbaik kualitas yang terbaik dan kita ngecat menggunakan oven makanya kita bisa lihat ini tampilannya kelihatan mewah sekaligus garang teman-teman nah untuk berikutnya lagi ini untuk di footstep kita juga udah repaint ya black gloss teman-teman dan juga ini ya untuk di bagian handle pintunya kita repaint juga ke black gloss ya ini di bagian belakang juga udah di black gloss semua cuman emblemnya aja yang black chrome ini teman-teman dan juga lampu bagian belakangnya kita udah smoke ke warna hitam jadi teman-teman ini lampunya kalau nyala seperti ini tampilannya nah keren banget masih kelihatan bagus banget dan yang kita mau bahas lebih panjang teman-teman itu adalah mengenai lampunya for the record mobil ini kemarin juga request untuk di perdam teman-teman nah ini oke for the record ini di dok 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 itu bukan karena ini dempulnya tebel kemudian di dok dok jadinya keras tapi ini udah dipasangin perdam kenapa kalau misalnya mobil dipasangin perdam biasanya diuji sama orang itu di tok tok seperti ini karena menandakan permukaan plat mobilnya itu jauh lebih firm jadi dia itu jauh lebih kokoh sehingga suara dari luar untuk mau masuk ke dalam itu tereduksi customer-customer kita mengklaim 30-35% bahkan sampai 40% berkurang loh terus ada yang tanya kalau dipasangin perdam terus apakah di dalam itu tidak denger suara apapun sebetulnya juga tidak over claim seperti itu teman-teman jadi walaupun kita pasang perdam teman-teman tapi untuk di bagian kaca ini suara masih bisa masuk yang paling penting teman-teman suara-suara yang tidak kita inginkan suara-suara yang mengganggu seperti suara angin pada bagian roda dan suara angin ketika kita jalan di jalan tol itu berkurang nah itu fungsi dari perdam untuk yang kita kerjakan di mobil ini nah berikutnya lagi kita akan review untuk di bagian headlampnya teman-teman nah teman-teman jadi ini untuk di bagian headlampnya dan juga ini ya untuk bagian perlampuannya ini udah salah satu yang cukup head down teman-teman tapi kalau mau lebih head down lagi biasanya untuk di bagian fog lampnya ini kita bisa pasangin 4-6 proyektor teman-teman tapi ini overall yang dipasang di tempat kita tuh antara fog lampnya diganti pakai proyektor teman-teman atau pakai Mini Pro G nah untuk yang di mobil ini ini kita pasangin Saber SR1 Nano 4 biji ke bagian fog lampnya ini ini kita bisa lihat ya ini siang hari teman-teman kita bikin videonya siang hari ini bagian fog lampnya seterang ini teman-teman dan ini untuk di bagian headlamp kita udah ganti juga pakai Osram CBI All Season jadi ini lampunya ini terang banget kelebihannya untuk Osram CBI All Season ini dia untuk di bagian headlampnya itu ada ada lensanya lagi jadi kalau misalnya dia itu untuk high beam teman-teman dia ada warna kuningnya juga berikutnya nggak lupa juga ini pakai Osram CBI All Season ini pakai Saber SR1 Nano 4 piece ya 4 set jadi dipasang 4 kanan kiri ini kelihatan keren banget ya ada totalnya 4 kayak gini kemudian berikutnya lagi pasang Mini Pro G pakai Hyperion nah dua mata ini ini semua teman-teman kalau misalnya kita keluar kota kita high beam itu lampunya semuanya bisa menyorot dengan sangat terang sangat fokus ya fokusnya bagus banget kemudian kita kasih lihat langsung aja nah ini lampunya ketika mati seperti ini teman-teman nah ketika di high beam semuanya akan nyala ya nah ini high beamnya seperti ini nah ini high beamnya seperti ini kemudian ketika lampunya nyala nah ini lampu kotanya seperti ini kemudian kita nyalain fog lamp nah ini fog lampnya pakai Saber SR1 Nano ya 4 set ini kita bisa lihat fog lampnya ini sinarnya sinar fog lamp aja ya teman-teman nah ini kalau di dim seperti ini teman-teman nah kemudian kita nyalain lagi ini lampunya ini ini Mini Pro G nah ini headlampnya teman-teman nah ketika ini di dim teman-teman semuanya akan nyala ya nah seperti ini teman-teman terang banget dan ini teman-teman kita ngambil videonya di siang hari nah karena hari ini kita lebih bahas mengenai pelampuan teman-teman maka teman-teman untuk di bagian lampu ini kita juga ada yang di custom teman-teman jadi ini untuk lampu fog lampnya kita udah di black housing ya teman-teman untuk di bagian dalamnya untuk melengkapi tampilannya yang udah all black seperti ini jadi ini tampilannya all black kemudian yang membuat keren lagi karena ini black housingnya warnanya hitam teman-teman wah ini keren banget ya kita bisa lihat tampilannya kelihatan mewah kelihatan OEM tapi kelihatan sultan banget kelihatan hedon banget teman-teman nah berikutnya lagi yang di belakang kita mau lihat lampunya yang di smoke tampilannya seperti apa kita bisa lihat ini teman-teman ini udah di smoke kelihatan garisnya itu guratnya keren banget teman-teman ini bener-bener layak untuk menjadi mobil dinas sultan yang hedon teman-teman semua berikutnya kita akan tunjukin ke teman-teman semua hasil pengerjaan pak jiru ini yang sudah dikerjakan menggunakan perdam kemudian anti karat kemarin pakai premium raskut ya bahan rubber nano diamond 3 layer full all black ala detailing brothers dan lampu Osram CBI All Season Saber SR1 Nano 4 set dan juga Mini Pro G Hyperion 2 set di video berikut ini teman-teman nah jadi teman-teman ketika teman-teman kepingin mengupdate perlampuan dan membuat Pak Zero teman-teman ini menjadi hedon seperti ini teman-teman bisa langsung hubungi ke kita karena kita sekarang kita punya divisi lagi ya teman-teman untuk memasang perlampuan hedon ini ke mobil teman-teman semua mobil apa aja yang bisa dikerjakan kita kemarin udah bikin Fortuner hedon ya ini kita kasih linknya dari Fortuner ini kita pasang RGB upgrade fog lamp kemudian upgrade headlamp nya pasang Mini Pro G DRL dan segala macam teman-teman bisa lihat di video itu ya teman-teman kemudian untuk Pak Zero kita udah pernah bikin Pak Zero yang bahkan ini kan pakai Mini Pro G bahkan teman-teman ada yang ganti proyektornya juga teman-teman kalau kepingin tahu detailnya silahkan lihat juga ini ya kita bagikan linknya intinya teman-teman kalau kepingin membuat mobil teman-teman jauh lebih kinclong jauh lebih keren jauh lebih nyaman tampilannya meningkat tajam ya kekerenannya silahkan hubungi di nomor di bawah ini teman-teman silahkan konsultasikan karena konsultasi di kami ini kami gak ngecas biaya tapi kami ini memang suka ya karena basically kita ini dari hobi kita ngejarkan dari passion karena kita suka dunia permodifikasian maka teman-teman silahkan feel free untuk hubungi kami misalnya teman-teman kalian lihat apa aja yang udah dikerjakan silahkan teman-teman lihat di Instagram kita ya di link di bawah ini ya teman-teman supaya teman-teman tahu apa aja yang udah dikerjakan di tempat kita dan jangan lupa yang terakhir teman-teman like dan subscribe YouTube channel kita supaya terus terupdate dengan video-video terbaru kita trend modifikasi terbaru kita di bawah ini oke sekian aja dari saya salam ginculong teman-teman